teman-teman kata siapa ubi tidak bisa dibuat bakwan yang super gurih enak dan kriuk nah hari dapur NK membuat bakwan yang kriuk gurih dari ubi rasanya sangat enak teman-teman kita buka ya ini ya wow luar biasa teman-teman kita incipin ya katsik sambal sedikit bismillahirrahmanirrahim enak banget teman-teman yuk jangan lupa bantu like, komen, subscribe dan juga dilihat videonya sampai selesai ya teman-teman supaya teman-teman bisa memahami step-step yang dibagikan di dapur NK terima kasih kami mohon maaf sebelumnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dapur NK jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini semoga bermanfaat dan anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya hari ini dapur NK akan membuat sebuah hidangan krik yang manis, yang gurih, yang layak ya jadi ini kita perpaduan antara gurih dan juga manis oke saya punya bakwan ubi teman-teman yang jelas saya pakai ubi ya ini saya pakai yang warna orangnya ubi nya jadi ini untuk ubi nya 150 gram dimana ubi ini saya irisi saya bersihkan saya apa namanya saya pasrah kasar ya teman-teman tapi sebelum saya pasrah saya rendam sama air garam selama 10 menit dengan 1 sendok makan garam jadi hasilnya dia akan bening-bening seperti ini oke terus untuk tepungnya teman-teman saya punya tepung 150 gram tepung terigu dan juga 5 sendok makan tepung beras untuk bumbunya teman-teman saya pakai 2 siung bawang putih dan juga 5 siung bawang merah saya punya setengah sendok teh baking powder seasoningnya ini saya punya garam 1 sendok teh ini lada bubuknya 1.4 sendok teh tapi kalau teman-teman suka pedas bisa tambahin lagi terus untuk kaldu bubuknya ini bisa pakai bisa anda ya saya punya untuk yang wangi saya punya daun bawang teman-teman daun bawang secukupnya dan juga 1 sendok makan margarin yang sudah saya lelehkan pertama saya blender bawang merah dan juga bawang putih teman-teman bisa anda ulek ya tapi saya pakai blender saya potok-potok kecil-kecil dulu teman-teman pertama-tama ini saya aduk ya tepungnya saya campur saya masukkan bumbu yang sudah kita giling atau yang sudah anda blender yang sudah anda ulek ya next anda masukkan air teman-teman saya airnya ini pakai 175 ml dulu anda tambahin 75 ml lagi jadi total airnya ini adalah 250 ml next anda masukkan nih teman-teman 1 sendok makan margarin yang sudah dilarutkan baking powder daun bawang si sininya teman-teman masukkan semuanya lalu bahan utama kita ubi teman-teman ya kita masukkan semuanya sekilas diambil rip wortel tapi dia dari ubi teman-teman oke bisa anda incipin ya rasanya oke sudah cukup ya sekarang kita proses selanjutnya anda siapkan minyak dengan api sedang teman-teman selamat menikmati teman-teman seperti ini setengah wateng anda balik ya teman-teman jadi teman-teman harus pakai api sedang karena dia bukan wortel teman-teman dia ubi kalau apinya besar nanti matanya gak sampai ke dalam teman-teman saat sudah cocok kemasan kuning kemasan seperti ini bisa anda angkat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati